Assalamualaikum guys, welcome back again to channelnya Rizky Sesuai judul, kali ini aku mau review serum dari White Starry Ini yang brightening face serum So keep on watching Oh iya, pertama aku mau kasih tau dulu tipe kulit aku itu Berminyak, berjerawat, dan sedikit sensitif Oke yang pertama aku mau bahas packagingnya dulu Dia tuh ada boxnya warna putih Dan dia tuh ada tulisan dermatologically tested Sudah ada nomor BPOMnya juga Isinya 20ml Dan di dalamnya itu Botolnya tuh botol kaca gitu guys Dan ya untuk aplikatornya sama sih kayak serum pada umunya Kan, dia pipet kayak gini dan pipetnya tuh kaca juga Oke langsung aja kita bahas ingredientsnya Yang pertama, serum ini tuh mengandungnya senamat 10% Ada licorice extract Dan ada glutathione Nah jadi fungsinya itu Untuk menyamarkan noda hitam bekas jerawat Mencerahkan dan meratakan warna kulit Untuk melembatkan Dan serum ini bisa mengontrol minyak berlebih juga di wajah Untuk harganya serum ini tuh 47.000 rupiah Nah untuk teksturnya sendiri Serum ini tuh Cair gitu sih Jadi gak kental sama sekali Itu kan Kalian bisa lihat sendiri Nah tuh Jadi Cair banget ya Dan serum ini Gampang meresapnya Karena mengandungnya senamat 10% Serum ini bisa dipakai pagi dan malam Jadi biasanya aku tuh Lebih sering pakenya pas malam sih Aku jarang banget Pakai serum pas pagi Soalnya Kalau terlalu banyak layering Itu Aku takut kulitnya semakin berminyak gitu loh Oke aku akan review produk ini Jadi aku sempat masukin List ingredientsnya itu di SkinCarisma.com Dan ternyata produk ini tuh Paraben free, sulfat free Silikon free Dan dia minimal ingredients Tapi produk ini tuh masih mengandung parfum Jadi memang Produk itu wangi Wanginya tuh wangi banget Ngerti gak sih kayak Gimana ya biasanya kan Kalau serum yang masih mengandung Fraquence atau parfum itu Dia wanginya masih natural gitu Wanginya masih calming, natural Tapi aku gak tau sih Aku bingung sama serum ini tuh Wanginya malah kayak Parfumnya disemprot di baju Ngerti kan wanginya Jadi Menurutku tuh wanginya kurang natural Jadi mungkin kalau kalian yang kulitnya sensitif terhadap Fraquence atau parfum Bisa dipikir-pikir dulu sebelum Beli produk ini Nah sejauh yang aku pakai produk ini tuh Kulitku tuh rasanya Lebih lembab gitu Terus kalau untuk menyambarkan noda hitam bekas jerawat Ya kayaknya harus lebih rajin lagi Pakai serum ini Soalnya kan Ya gak ada hasil yang instan ya Tapi kalau aku sih ngerasanya Pelan-pelan mulai pudar Jadi gak yang langsung hilang Dalam beberapa minggu gitu Terus pas awal-awal pakai tuh Aku sempet jerawatan Nah ini aku gak tau ini jerawatnya tuh karena Hormonal atau karena sensitif terhadap Fraquence-nya tadi Soalnya waktu aku pertama kali pakai ini tuh Bertepatan sama Aku yang mau menstruasi gitu Nah jadi aku saranin Kalau misal kulitnya lagi berjerawat Jangan dipakai dulu Soalnya gak tau ya Ini kan kandungan Aisianamadnya tinggi Takutnya ntar jerawatnya tambahkan apa-apa Jadi kalau aku tuh pakainya Jerawatnya udah mulai Mengempes gitu Kalau udah tinggal bekasnya aja Oke jadi kesimpulannya Serum ini itu untuk Membantu mencerahkan Menyabarkan oda hitam Dan melembabkan kulit Dan untuk yang kulitnya sensitif Bisa dipikir dulu ya Sebelum beli ini Karena serum ini Masih mengandung fragrance Anyway segitu dulu Video dari aku Jangan lupa like Comment dan subscribe And see you on my next videos Thank you so much for watching Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton